Ya, apakah kalian sudah mencoba soal-soal yang saya berikan? Jika kalian sudah mencoba dan berusaha, mari kita akan sama-sama membahas soal-soal itu. Pertama nomor satu, kalian bisa lihat soalnya yang saya berikan. Sebuah bola biliar A bermasa 100 gram bergerak menuju bola biliar B bermasa sama yang mula-mula diam bolanya. Hitung besar kecepatan bola A sesudah tumpukan. Jadi di soal, disana digambarkan bola A itu bergerak menemuk bola B yang diam. Tapi disana digambarkan dalam kerangka atau sungguh X dan Y. Sehingga kita bisa gambarkan seperti ini. Dan sudutnya bola A terhadap sungguh X adalah 30 derajat. Ini sebelum tumbukan. Lalu setelah tumbukan, kecepatannya menjadi... VB kecepatannya 3 meter per sekon setelah tumbukan, VB aksen. Kemudian yang A menjadi... Yang kita cari ya, yang kita cari. Nah, ini setelah tumbukan. Kita harus ingat kalau kecepatan atau momentum itu adalah vektor. Jadi kita harus menghitungnya secara vektor. Dalam peristiwa ini, momentum yang terjadi itu ada pada dua sungguh. Pada sungguh X dan sungguh Y. Dan kalau kita perhatikan, kecepatan bola A setelah tumbukan itu hanya berada di sungguh X. Dia hanya berada di sungguh X. Sehingga kita bisa hitung yang sungguh X yang saja. Jadi kalau kita mau tuliskan keseluruhannya momentum sungguh X dan sungguh Y. Berarti kita tulis seperti ini. Pada sungguh X, momentumnya adalah MA VAX ditambah MB VBX sama dengan MA VAX aksen ditambah MB VB X aksen. Sedangkan kalau pada sungguh Y, MA VAX ditambah MB VB Y aksen. Begini cara penulisan momentum pada sungguh X dan sungguh Y. Nah, sekarang tinggal kita isi. Di sini disebutkan masa kedua benda sama. Jadi MA maupun MB itu bisa kita tulis sebagai M. Maksudnya sama. Nah, berarti M VAX, berarti kecepatan A sebelum tumbukan yang di sungguh X. Berarti yang ini, VAX. Berarti VA kos 30. Kalau VA-nya sebelum tumbukan adalah 5 meter per sekon. Berarti 5 dikali setengah akar 3. Jadi, 2 setengah akar 3. Ini VAX-nya. Berarti 2 setengah akar 3. Yang B, kecepatannya B 0. Berarti baik sungguh X maupun sungguh Y ya tetap 0. Plus 0. Sama dengan MA kali VAX aksen. Ini yang kita cari ya. Berarti M. Jadi, kalau kita lihat setengah tumbukan, kecepatan bola A ini tepat ada di sungguh X. Sehingga dia tidak memiliki komponen sungguh Y lagi. Sehingga ini VAX aksen atau VA aksen ya. Ditambah setelah tumbukan, kecepatan bola B ada di sungguh Y. Tepat ada di sungguh Y. Sehingga dia tidak memiliki komponen di sungguh X. Sehingga VBX aksennya adalah 0. Sehingga ini 0, ini 0. Sehingga VAX aksennya itu akan sama dengan 2 setengah akar 3. VA aksen atau VAX aksennya sama dengan 2 setengah akar 3. meter per sekon. Itu kecepatan bola A setelah tumbukan. Dia hanya ada di sungguh X. 2 setengah akar 3. Meter per sekon. Berikutnya soalnya dari buku paket. Halaman 450 nomor 13. Sebutir peluru bermasa 10 gram ditembakkan menuju sebuah bandul balistik bermasa 2 kilogram. Peluru terbendam dalam balok setelah tumbukan. Dan sistem naik ke suatu ketinggian maksimum yaitu 20 cm. Seperti gambar. Ditanyakan kelajuan awal peluru. Jadi peristiwa ini atau alat ini disebut ayunan balistik yang memang digunakan untuk mengukur kecepatan peluru. Jadi peluru ditembakkan ke balok itu. Dan peluru terbendam di dalamnya bergerak bersama-sama dengan balok. Sehingga terjadi tumbukan tidak lanting sama sekali. Balok naik pada ketinggian tertentu. Kemudian dari ketinggiannya itu kita bisa mengetahui berapa kecepatan peluru saat menumbuk balok. Nah, pada peristiwa ayunan balistik ini kita menggabungkan antara konsep hukum keketalan energi dengan konsep tumbukan tidak lanting sama sekali. Kalau kita lihat. Misalnya saya gambar seperti ini Kecepatan peluru Sebelum menumbuk balok adalah VP Kecepatan balok VP Kemudian Setelah tumbukan Keduanya jadi satu Jadi peluru terbendam di dalam balok Dan keduanya bergerak dengan kecepatan V aksen Kalau ini posisi satu Ini posisi dua Berarti ini V satu aksen Di sini V dua aksen Jadi setelah tumbukan Antara peluru dan balok Keduanya bergerak bersama-sama Dengan kecepatan V satu aksen Kemudian balok naik Sampai setinggi H Balok naik sampai setinggi H Ini kecepatannya V satu aksen Dan balok naik sampai setinggi H Balok naik sampai setinggi H Kemudian pada ketinggian ini Di posisi dua Tentu saja balok Sudah dalam posisi Diam Sehingga V dua aksen nilainya Nol Sehingga kita bisa hitung Menggunakan hukum kekekalan momentum Hukum kekekalan energi Untuk peristiwa ini Hukum kekekalan energi Jadi EM satu Salah dengan EM dua Di posisi satu Dia hanya punya Kecepatan Ketinggiannya kita anggap Nol Di sini Sehingga cuma ada EK Satu Di posisi dua Dia sudah tidak punya Kecepatan Kecepatannya habis Tapi dia punya ketinggian Jadi ada EP Dua EK satunya adalah Setengah M Masa total ya Karena ini sudah jadi satu Keluruh dan balok Berarti masa total Kali V satu Aksen Quadrat Setengah MV Quadrat kan Eka Sama dengan Masa total Dikali G Dikali H Nah di sini Masa bisa dicoret Kita peroleh V satu Aksen adalah Akar 2G B Berarti 2 kali 10 kali Ketinggiannya 20 cm Berarti 0,2 meter Ya Sehingga V satu Aksen Adalah Berarti 2 Meter Per Sekon Ya Nah Ini adalah Kecepatan Balok dan peluru Sama-sama Setelah Tumbukan Yang dicari adalah Kecepatan peluru Sebelum Tumbukan Kita gunakan Hukum Keterkalan Momentum Sekarang Peristiwanya Adalah Tidak lenting Sama Sekali Sehingga Rumusnya MP VP Ditambah MB VP Sama dengan MP Plus MB Kali V Satu Aksen Kenapa Seperti ini Karena Padang Tumbukan Tidak lenting Sama sekali Setelah Tumbukan Kecepatan Keduanya Menjadi Satu Menjadi Sama Menempel MP Berarti Karena Sebelum Tumbukan Balok Kecepatannya 0 0 Sehingga VP Bisa Dihitung Dengan MP Plus MB Kali V Satu Aksen Dibadi MP Sehingga Kita Hitung MP Masa Pelurunya 10 gram Dalam Kilogram Berarti 0,01 Tambah 2 Masa Balok Kali V Satu Aksen 2 Dibagi Masa Pelurunya 0,01 Sehingga Kita Peroleh Kecepatan Peluru Adalah 402 M Per Sekon Ini Adalah Kecepatan Peluru Sebelum Tumbukan Berikutnya Adalah Soal Dari Buku Paket Halaman 451 Nomor 18 Halaman 451 Nomor 18 Bola 2 Kilogram Satu Bebas Dari Ketinggian 20 Meter Ke Lantai Bola Menyetuh Lantai Selama 0,4 Detik Sebelum Memantul Dan Memberikan Gaya Rata-Rata Tumbukan 180 Newton Maksudnya Lantainya Memberikan Gaya Sehingga Bola Memantul Koefisien Restitusi Tumbukan Tersebut Adalah Berapa Mel Berarti Pada Peristiwa Ini Bola Itu Jatuh Dari Ketinggian 20 Meter Ini Hanya Kemudian Dia Menumbuk Lantai Dengan Kecepatan V1 Jadi Angkat Bola Indeksnya Satu Lantai Indeksnya Dua Melantai 0 Jadi V1 Itu Bola Kecepatan Bola V2 Itu Kecepatan Lantai V1 Adalah Kecepatan Bola Tepat Sebelum Menumbuk Lantai Jadi Sudah Menempel Lantai Tapi Belum Bunyi Dok Kemudian Setelah Memantul Kecepatannya Berubah Menjadi V1 Aksen Lantai Menjadi V2 Aksen Tetap 0 Lantai Tidak Bergerak Baik Sebelum Maupun Setelah Bukan Kemudian Berarti Kita Lihat Disini Mengapa Bola Bisa Berubah Kecepatannya Dari Dari V1 Aksen Menjadi V1 Aksen Perubahan Kecepatan Bola Ini Disebabkan Oleh Impuls Dari Lantai Lantai Mengerjakan Impuls Yang Arangnya Tentu Saja Ke atas Impuls Yang Lantai Sehingga Menyebabkan Bola Berbalik Arah Atau Kecepatannya Berubah Nah Kita Hitung Berapa Kecepatan Bola Ini Setelah Tumbukan Pertama Kita Harus Tahu Berapa Kecepatan Bola Sebelum Tumbukan V1 Bisa Kita Hitung Dengan Akar 2 GH GLBB Jangan Lupa Berarti Akar 2 X 10 X 20 Jadi 20 Meter Per Sekol Ini Kecepatan Bola Sebelum Tumbukan Kemudian Kita Gunakan Hukum Kita Gunakan Impuls Sama Dengan Perubahan Momentum Kaitannya Impuls Dan Perubahan Momentum Delta V Impuls F Kali Delta T Sama Dengan M V1 Aksen Min V1 Nah Dalam Hal ini Kita Harus Lihat Tandanya Kita Harus Konsisten Dengan Tandanya Kita Lihat Arahnya Disini Kalau Yang Ke Atas Kita Kasih Plus Yang Tau Berarti Harus Min Misalnya Ini Saya Kasih Plus Jadi Impuls Juga Plus Yang Ini Min Ya Berarti F F Nya Adalah 180 Waktu Kontaknya 0,4 Masanya 2 Kilogram V1 Aksen Plus V1 Nilainya Min Sehingga Min Min 20 Ya Karena Minus Sehingga Ini menjadi 72 Sama dengan 2 kali P1 Aksen plus 20 Seperti ini Ini bisa dicoret Jadi 36 Berarti 36 sama dengan P1 Aksen plus 20 Sehingga P1 Aksen kita dapatkan nilainya 36 min 20 16 meter per Sekol Ini adalah kecepatan Gula Setelah tumbuhkan Setelah itu ditanya Berapa koefisien restitusinya Koefisien restitusi Kita Tau Rumusnya adalah E sama dengan Delta V Aksen minus delta V Aksen per Delta V Jadi kita bisa tulis Kalau antara Bula dengan lantai Berarti V1 Aksen Min V2 Aksen Bagi V1 Min V2 Minus Sehingga Kalau kita masukkan Tanda minusnya Menjadi V2 Aksen Min V1 Aksen Dibagi V1 Min V2 Tanda minusnya Kita Kalikan ke dalam Dalam hal ini V2 Adalah Lantai Jadi 0 E sama dengan 0 Min V1 Aksen V1 Aksen 16 Tandanya Plus Berarti 16 Dibagi V1 V1 20 Tapi tandanya Minus Karena Aranya ke bawah Berarti Min 20 Kurangi 0 Lantai Jegarnya Sehingga E sama dengan Minus 16 Dibagi Minus 20 Hasilnya adalah 0,28 Lantai Begitu Pembahasan Latihan Soal Kita Sejati Materi Kita Eros Momentum Sudah Selesai